Intro Entah apa yang ada di benak pria bertato berinisial A ini setelah diringkus petugas kepolisian sektor lubut di rumahnya di daerah pengambiran kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang usai melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP Tersangka yang juga merupakan residifis kasus pencurian dengan kekerasan ini melakukan aksi bejatnya di atas angkot yang ia kendarai dengan mengimingi-mimingi korbannya untuk diantar pulang ke rumah Sebelumnya tersangka yang tengah membawa angkot melihat korban berdiri di pinggir jalan dan memujuk tersangka untuk diantar pulang ke rumahnya Korban yang saat itu tengah memiliki masalah keluarga dan hendak kabur dari rumah dibujuk tersangka untuk menginap di rumahnya bersama anak-anak tersangka dan berjanji akan mengantar korban pulang ke rumah besok paginya Namun tidak sampai ke rumah, tersangka pun melancarkan aksi bejatnya dengan melecehkan korban di atas angkot yang diparkir di halaman rumahnya Pelaku merupakan residivis pelaku kejahatan pencurian yang telah difonis dulu Pelaku kita jerat dengan pasal 82 ayat 1 yunto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun menjarah